Halo teman-teman, kembali lagi di channel Blessing01 Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara pinjam saldo dana terbaru langsung cair Tanpa menggunakan fitur dana pay letter Nah buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe nya Supaya teman-teman tidak ketinggalan saat saya membuat video terbaru Oke kita langsung saja masuk ke videonya Let's go Nah disini teman-teman untuk tutorial kali ini tanpa menggunakan fitur dana pay letter ya Nah disini untuk akun dana saya ini belum mengaktifkan ataupun belum mendapatkan fitur dana pay letter Nah teman-teman bisa lihat disini ya teman-teman Nah di bagian sini untuk fitur dana pay letter saya itu belum tersedia ya teman-teman Ataupun belum aktif ya untuk fitur dana pay letternya Nah disini teman-teman untuk caranya disini Pertama-tama teman-teman harus sudah memastikan Bahwa aplikasi dana teman-teman itu sudah update ke versi yang terbaru ya teman-teman Nah untuk cara melihatnya kita keluar dari aplikasi dana nya Lalu kita pergi ke aplikasi play store teman-teman Nah disini teman-teman tinggal kita carikan saja untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi dana ya Nah ini teman-teman untuk aplikasi dana saya ini sudah update ke versi yang terbaru ya Nah buat teman-teman yang belum mengupdate untuk aplikasi dana teman-teman Teman-teman bisa langsung saja update untuk aplikasinya ya Nah untuk aplikasi ini sudah terakhir diupdate pada 6 Maret 2023 Nah setelah teman-teman sudah mengupdate untuk aplikasinya Kita buka saja untuk aplikasi dana ini ya Oke setelah kita sudah masuk di akun kita teman-teman Lalu langkah yang berikutnya yang kita lakukan yaitu Kita klik yang bagian menu minta teman-teman Di samping menu kirim Kita klik bagian menu minta Nah nanti akan dibangun ke tampilan seperti ini ya teman-teman Nah disini sudah tersedia untuk barcode nya ataupun kode QR ya Nah disini kita klik yang bagian menu atur jumlah teman-teman Nah setelah itu teman-teman bisa memasukkan nominal yang ingin teman-teman pinjam ya Nah disini semisal teman-teman ingin meminjam 1 juta rupiah Teman-teman bisa langsung saja isikan yaitu 1 juta rupiah Nah disini teman-teman semisal kurang teman-teman bisa menambahkan lagi untuk jumlahnya Semisal teman-teman ingin menambahkan menjadi 5 juta rupiah Nah disini teman-teman untuk batas maksimalnya itu sampai 10 juta rupiah ya Nah disini saya ingin meminjam 1 juta rupiah saja Disini kita isikan saja 1 juta Oke setelah teman-teman sudah memasukkan nominal yang ingin teman-teman pinjam Disini kita klik saja yang bagian lanjutkan Nah disini teman-teman tertera untuk tulis catatanmu Teman-teman bisa isi saja ataupun teman-teman bisa lewati juga bisa teman-teman Disini saya lewati saja ya Nah setelah itu nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini lagi Nah disini teman-teman langkah berikutnya yang kita lakukan yaitu Kita screenshot untuk kode QR yang ada di aplikasi dana ini Kita screenshot dulu teman-teman Nah setelah teman-teman sudah screenshot untuk kode QRnya Lalu teman-teman bisa lihat di bagian bagikan tautan untuk langsung minta Teman-teman bisa klik yang bagian menu titik tiga teman-teman ataupun menu lainnya ya Teman-teman bisa klik Nah disini teman-teman kita bisa membagikannya dengan banyak aplikasi teman-teman ya Misalnya di grup Facebook ataupun di WA Nah disini teman-teman bisa kita klik yang bagian menu catatan ya Nah setelah kita sudah berada di aplikasi catatan kita Disini kita ubah sedikit kata-katanya teman-teman Nah disini kita potong saja yang di bagian sini Kita hapus teman-teman Nah disini kita tinggal menyisakan untuk link dananya saja ya Kita hanya menyisakan untuk link dananya saja Lalu teman-teman bisa tambahkan di atasnya yaitu seperti ini teman-teman Butuh pinjaman butuh pinjaman saldo dana sebesar Lalu teman-teman bisa memasukkan jumlah yang ingin teman-teman pinjam ya Tadi saya ingin meminjam 1 juta Disini saya masukkan 1 juta teman-teman Oke Lalu teman-teman bisa memasukkan untuk nomor WA teman-teman ya Misalnya hubungi WA Lalu teman-teman masukkan nomor HP teman-teman Nah setelah teman-teman sudah mengisinya Lalu disini teman-teman untuk langkah berikutnya Kita salin saja untuk kata-kata yang sudah kita ubah ini Kita salin semua teman-teman Disini kita salin ya Nah setelah teman-teman sudah menyalin untuk kata-katanya Lalu kita keluar dari aplikasi tatatan kita Nah kita masuk ke aplikasi Facebook teman-teman Kita menggunakan aplikasi Facebook Nah setelah teman-teman sudah masuk ke aplikasi Facebook teman-teman Teman-teman bisa tinggal carikan saja untuk namanya yaitu Pinjaman saldo dana Kita klik enter teman-teman Nah setelah itu teman-teman kita klik yang bagian menu grup Nah disini ada banyak sekali untuk grup-grup yang bisa kita gunakan untuk meminjam saldo dana ya Nah disini misal saya ingin masuk ke grup pinjaman saldo dana yang ini Nah disini saya masuk di pinjaman saldo dana 2022-2023 Nah disini teman-teman untuk langkah berikutnya ya Kita scroll ke bawah Nah disini teman-teman sampai kita menemukan untuk postingan yang bersedia untuk meminjamkan saldo dana Nah setelah itu teman-teman kita klik saja yang bagian komentar Nah lalu teman-teman disini kita bisa berkomentar saja untuk di postingan yang meminjamkan saldo dana ya Nah untuk caranya disini kita masukkan saja teman-teman untuk kode QR yang sudah kita screenshot tadi ya Disini kita masukkan Nah setelah teman-teman sudah memasukkan untuk kode QRnya Nah lalu disini teman-teman untuk tulis komentar publik kita langsung saja tempel Untuk kata-kata yang sudah kita salin di aplikasi catatan tadi ya Kita klik tempel Lalu setelah teman-teman kita langsung saja kirim untuk komentarnya ya Nah setelah teman-teman sudah mengirim komentarnya Nah lalu disini teman-teman tinggal menunggu saja untuk beberapa waktu ya Sampai persetujuannya itu disetujui oleh admin teman-teman Nah disini teman-teman saya sarankan yaitu untuk menerima pinjaman itu tanpa bunga ya teman-teman Dan saya sangat menyarankan ya untuk peminjamannya itu jika di luar dari aplikasi dana Nah itu jangan disetujui teman-teman jikalau di luar dari aplikasi dana Nah oke teman-teman cukup sekian video-video saya Jangan lupa di like, subscribe, and bye-bye